itu bagus mas itu rekomen itu bukan film khusus iya bukan film jauh dari abal-habas ini filmnya kuadrat nih mas keren 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 wah ini gue juga nyangka number one nya ini gue gak nyangka bagus mas ini sih ini dari bulan mungkin dari bulan 4 gue udah ngebayangin wah ini satu film terbagus yang gue tonton dan sampe sekarang ya ini masih bertahan mas dari bulan yang sama ini mantep juga ya mantep juga harus nonton mas selamat bergabung kembali di channel BB69 sobat BB69 pada episode kali ini telah kembali bergabung dengan saya teman kongko BB69 siapa lagi kalau bukan mas watching movie channel halo apa kabar mas halo apa kabar selamat malam mas BB halo gimana apa kabarnya baik ya baik ya baik nah ini mas tanpa direncanakan saya akan menodong mas nih hari ini boleh gak saya tolong apa nih mas apa-apa nih gak dikasih waktu berpikir tadi mas bilang di whatsapp gak dikasih waktu berpikir nih apa nih kejutan saya bilang ya nah ini kan bulan Desember nih oke bulan Desember berarti akhir tahun walaupun sekarang masih tanggal 9 oke nah saya ingin tau nih dari watching movie channel ini top best 5 film yang sudah ditonton di tahun 2020 top best 5 ya top best 5 5 film terbaik yang ditonton di tahun 2020 versi watching movie channel gak boleh mikir dulu nih wah kalau mikir jadi lebih lama lagi nih oke oke coba 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 gue liat perpustakaan otak gue ya mas ya bentar 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 yang gue tonton tahun 2020 ya yes betul oke deh gue sih gue sih kayaknya sih bisa sih mas ayo mas boleh mas gak dimati dulu berarti ya enggak langsung dong kalau dimati nanti besok baru di rekaman lagi kita oke number 5 langsung nih 5 urutan terbaik yang menurut gue ya jadi 5 film menurut sudut pandang watching movie channel yang terbaik yang kita yang saya udah tonton di tahun 2020 ya nomor 5 mungkin gue akan bilang tunggu bentar Palm Spring mas Palm Spring Palm Spring film dulu film dulu si Adam Andi Samberg Andi Samberg oke kenapa urutan kelima gue mau masukin tuh film Palm Spring mas film yang kemarin sempat kita gak sempat kita bahas ya di podcast ya tapi kalau gak salah gue ada sedikit sejarah nih kalau gak salah gue sedikit pernah obrolin sama mas Bebe ya kalau gak salah ya tentang film ini tentang pemecahan masalah atau ending konklusi endingnya ya yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan nih film ini jenius filmnya nih menurut gue jenius betul-betul ini film timelope tapi uniknya ini adalah justru yang terlibat dari toko-toko yang terjebak timelope itu ternyata bukan satu orang bukan si Andi Samberg aja tapi ada si J.K. Simmons juga si yang cewek itu kan si Christine si neneknya itu si neneknya itu betul dan yang pertama itu si nenek terutama itu si nenek itu kita malah waktu itu kita sempat punya teori ini jangan-jangan dulu juga terjebak nih isinya gitu kita ya dan waktu itu kita diskusi cukup panjang panjang tapi kita gak masukin ke podcast kalau salah ya enggak gak sempat sempat terjadi sedikit perdebatan-perdebatan juga ya kecil ya yang tentang masalah pemecahan masalah tersebut ya dan teori-teori yang pertebaran diantara kita nih iya itu salah satu film yang di podcast gue masih itu yang termasuk gue bahas tau tanpa gue sadari itu paling panjang tuh mas satu film yang gue bahas panjang banget tuh karena suka banget ya iya karena gue suka filmnya udah filmnya sih mungkin udah sekat tahun lalu kali ya udah bulan Juni kali ya tapi kayaknya tuh apa ya kayak pasti bagi gue tuh film itu lu orang atau semua orang tuh banyak gue yakin banyak yang belum tau mas kalau publik Amerika sih atau publik luar sih kayaknya tau ya tapi kalau publik di Endoknya banyak masih yang belum tau tuh Palm Spring tuh harus ditonton tuh film Happy Death's Day tipe tapi tipe wedding ya tipe wedding ya mas tipe sebenarnya tipe drama komedi drama komedi yang genius dan ini berbeda berbedanya itu tadi saya bilang itu ya karena melibatkan banyak orang nih yang terjebak di dalam time loop bukan hanya satu orang aja yang sadar loh nah itu dia nih iya iya itu menciptakan sebuah kejeniusan tinggi ketika dimana nonton deh ada sampai dinosaurus lagi mas dinosaurus loh mas iya itu dia tuh iya betul itu yang di dalam gelap-gelap tuh iya iya loh itu bagus itu gak bisa bekas pasti itu film nah pesan kita jangan melihat posternya aja karena posternya kadang-kadang itu kita tertipu cuman melihat dua orang yang di dalam kolam ya tapi ya ini film cukup fun sebenarnya gue oke oke ini cukup berisi ya number five itu number five pas number five oke sekarang number four aduh langsung ditodong lagi nih ya number empat adalah film Netflix kali ya gue mau masukin tuh film Netflix tiba-tiba tadi tuh yang dari pertama kita ngobrol gue udah terlintas aja tuh tadi film ini kayaknya harus masuk deh kayaknya mas Bebe belum nonton nih kayaknya nih feeling gue belum nonton nih filmnya si Sabrina Carpenter mas oke oh oke belum mas belum oh my god belum ya yang waktu itu direkomendasikan betul betul work it iya iya kenapa gue suka banget film itu suasananya tuh banyak macem itu bener-bener mencerahkan hati ini film bukan film Christmas bukan film holiday tapi bagi gue ini film gak tau kenapa auranya positif banget salah satu film beraura paling positif yang gue tonton tahun 2020 masih ini filmnya motivasinya juga bagus filmnya juga belum remaja sih film remaja gue akun film remaja tapi ini lebih bagus dibanding All Together Now itu ini hampir hampir gue pengen pilih All Together Now yang masih udah nonton juga itu di Netflix atau ini tapi gue kayak pilih karena ini film si Sabrina Carpenter tuh masih apa ya sama sama premis ceritanya menurut gue ini bagus banget auranya positif banget yang bisa gue bilang satu kata nih film auranya positif banget mas film yang anak muda-anak muda harusnya sih juga pada nonton karena dia ini juga film yang menurut gue berkisah tentang sebuah motivasi dia bisa merubah sesuatu hal kesukaan dia tabiat dia awalnya seperti ini tapi mengejar sebuah cita-cita ya atau sebuah keinginan dia tuh bisa segala sesuatu semua orang tuh bisa berubah asal ada keinginan ibaratnya gitu film ini mas terlihat simpel ya terlihat simpel tapi bagus yang membedakan film World It dengan film-film yang sejenis yang dance apa nih yang membuat ini berbeda ya auranya positif ini auranya benar-benar positif auranya benar-benar positif gue jadi ini menyangkup semua mas tone warnanya cinematografinya kelincahannya si Sabrina Carpenters temen-temennya tuh yang yang bikin apa ya maksudnya yang bikin chemistrinya pada dapet semua menurut gue ini bagus film ini film yang ringan tapi sangat membekas gue ya gue tuh udah dalam setahun ini gue udah nonton dua kali tuh film mas wow dua kali oke pertemanan tentang friendship juga bagus tentang kejadian-kejadian tuh yang mengenakan misalkan yang di dalam sebuah lingkup sekolah kali ya lingkup kuliah yang enak tapi kita gimana caranya tuh si Sabrina Carpenter tuh bisa melepaskannya dan dia bisa berhasil gitu dengan cara-cara tuh yang asal ada sebuah keinginan gitu loh itu di luar jalur yang biasanya dia suka gitu loh islahnya dia adalah seorang ibaratnya dia adalah seorang hanya seorang penjaga seingat gue dia penjaga tuh kayak bagian tuh tata suara sound di bagian kayak cheerleaders gitu kayak dansa gitu tapi dia akhirnya bisa mengubah sebuah apa ya titik balik kayak buat dia ya jadi dia tuh akhirnya tuh belajar tekun terus dia juga kenal masang cowoknya juga akhirnya tuh bisa membuat sebuah keberhasilan ya makanya gue bilang nih filmnya bagus sih mungkin orang-orang yang belum nonton atau liat posternya atau liat sekilas mungkin ah lebah ya film ala ya film anak muda mungkin masih bagusan film apa tuh yang kemarin tuh yang ada kiss apa tuh kiss apa namanya yang di Netflix itu kissing boot kissing boot tapi menurut gue ini lebih bagus ya kissing boot tapi menurut gue ini walk it lebih bagus banget lagunya lagunya sih lagunya maksudnya lagunya lagu-lagunya soundtracknya lagu-lagunya juga bagus soundtracknya bagus-bagus dansa-dansa itu bagus romantis semua weh auranya ini positif banget sih men si mas bilang film yang aura positif apa film itu ya film Christmas Chrono Crisis mas bilang kan ya nah ini menurut gue ini sisi remaja ini atau sisi universal ini lebih dapet nih walk it menurut gue bagus tuh recommended banget ya jadi auranya positif lagunya goyang ngebel terus abis itu koreografi dari dance-nya juga gak 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 ngasal lah ya iya kalau dia bagus semua tata kameranya juga terhadap yang lagi nari-nari juga masih udah keren ya bagus-bagus tone warnanya semua bagus banget tone warna film ini bagus banget terang banget kalem deh kalem-kalem gue yang bisa gue bilang ini film yang saat beraura positif film remaja yang para remaja nih harus tonton dalam ini menurut gue film terbaik remaja tahun 2020 kali ya menurut gue oke 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 jadi film remaja tahun 2020 nih ini oke nah sekarang kalau yang number 3 number 3 bentar ya gue kayaknya bilang lagi nih film yang kayaknya mas Bebe juga belum ditonton nih mas The Outpost The Outpost The Outpost oke Outpost kenapa nih kok suka ini film perang yang menurut gue nih gak ecek-ecek ini film ya masa ini film perang film perang nih 2 jam lebih filmnya kali ya itu hampir 1,5 jam kali ya tuh adegan apa ya nuansa perangnya tuh adegan warnya tuh belum-belah ditampilkan nih kayak live action banget kayak one take one take ini kayak one take shoot gitu cerita juga bagus gue ngebayangin film ini nih gue teringet teringet nih film Eagle tau gak mas film Eagle mas dulu mas film tahun 2008 yang tentang song Ksatria tuh ngelawan beratusan Ksatria lain tuh ya filmnya Eagle film si Cadeng Tatum oh yang di jaman Rumawi iya 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 tapi ini versi versi tentara ini versi tentara ini bagus filmnya menurut gue atau kayak 300 kali filmnya tuh menyerupai 300 udah bentuk war mas ini gila menurut gue sinematografi ini juara banget di film ini dimana dia tiba-tiba satu kelompok yang lagi dalam kota apa ya kosa di kota satu kota kayak India gitu mas kayak kayak perbatasan India gitu yang banyak orang-orang Afganistan ya Afganistan ya dia mendirikan sebuah kamp di tengah-tengah yang masuk ke dalam sebuah misi perdamaian tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan tuh diserang diserang dari berbagai macam sisi sedangkan kota mereka tiga puluh orang ini kisah nyata iya itu 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 apa cuma 300 apa sekitar 50 orang ngelawan tuh sekitar 10 kali lipat ya dari segala penduru yang mereka tuh gak siap atau gak itu kisah nyata betul kisah nyata kalau gue minta lo satu kata untuk menggambarkan dari film The Outpost ini apa? ini film The Outpost ini bisa gue bilang nih film yang war banget pas war banget oke bukan wow banget ya bukan war banget war ini ini pecinta film war film satria film tentang kayak apa ya kita tuh survival survival iya survival terhadap sebuah negara sebuah terhadap teman-teman yang di sekelilingnya wah kain banget mas The Outpost mas belum nonton ya? belum belum nonton aku udah lima kali kerekomenasikan mas film ini padahal nih mas iya habisnya setiap kali itu pasti muncul film baru lagi direkomendasiin lagi kita langsung nonton box ini wajib mas film war terbaik masih kalah 1917 kalah sang film ini dan dan kip juga kalah mas oke karena ini bener-bener war banget ya nah sekarang udah mulai menyempit nih tadi lima mengenai time loop empat mengenai permaja tiga mengenai perang wow ini oke masing-masing dari masing-masing tanda kutip genre ini ada perwakilan secara sadar gak sadar ya ternyata ya iya gue gak sadar tuh mas nah sekarang tinggal dua nih ayo kedua nih adalah film yang gue inget banget nih gue tonton di Netflix bulan Februari mas coba inget nih mas inget gak mas ini filmnya belum pernah kita bahas belum pernah kita bahas tentang film ini eh pernah kita bahas kayaknya gak pernah deh belum-belum kita bahas gue bahas sendiri ini gue inget banget tanggal 14 Februari keluar tanggal 10 atau 14 Februari deh di Netflix awal-awal tahun filmnya ayo filmnya yang ada logo yang ada hubungan sama basket yang ada hubungan dengan basket ayo yang ada hubungan dengan Boston Celtic yang Michael bukan Michael Jordan hubungan dengan Boston Celtic apa ya ayo angkat games kalau lo ngomongnya yang ada yang ada hubungan dengan Judy itu gampang kalau ini Boston Celtic lebih mikir lagi apa ya kalau yang ada hubungan dengan Chandler wah gampang hubungan dengan Judy oh gampang apalagi Boston Celtic gue mikir-mikir ini Michael Jordan bukan ini kan bukan saya eh bukan ini kan film Satuan iya angkat game gue lewatkan dari lima besar itu mas nomor dua atau satu bahkan itu ini film yang harusnya kata orang-orang harusnya meraih piala Oscar malah bahkan iya betul main-main harusnya Adam Sandler minimal itu dapat nominasi nominasi pemenangnya deh pemenangnya juga bisa loh film ini iya kan nah kenapa nih ini angkatnya film gue banget mas ini film yang bagi gue nih film yang bersejarah bagi gue mas bukan bersejarah ya itu kayaknya tuh gue kena banget nih film ini gue kena ditendang gue kalau pas bilang satu katanya ya gue kayak berasa ditendang loh film ini kenapa ditendang bukan arti negatif ya maksudnya tuh ditendang arti nih film menurut gue nih film gue banget mas film kayak gini apalagi si Adam Sandler yang bertransformasi dari peran-peran yang biasanya komedi terus tiba-tiba atau drama tiba-tiba menjadi seorang yang seperti ini dan dia berhasil banget gue berhasil berhasil filmnya tuh aduh gila deh keren banget ya gue gak bisa ungkapin mas speechless mas speechless sih speechless bener gila itu film gila ini waktu itu bisa main-main itu gue ini lu sampai bahas bareng si gugus podcast ya oh iya gue bahasnya sama gugus podcast betul iya iya ini tanda kutip kurang puas bahas sendiri bahas sama gugus podcast waktu itu waktu itu gue dengerin juga tuh iya iya itu sih film juara mas itu tampak apa ya itu gak banyak diperdebatkan itu film tuh bagus banget sih mas tampaknya aling tuh nah sekarang coba lu promosikan uncut games kepada pendengar yang masih belum nonton nih oh iya uncut games ini adalah film yang buat gue ini film thriller atau psikologis sijati ini film film kalau lu yang ngedapetin kalau lu susah nyemutin di and race sebuah genre apakah ini thriller apakah ini film psikologis film tentang gambling terutama tentang perjudian juga ya tentang psikologis sih gue bisa masukin ke psikologisnya si si siapa namanya mas disana si Adam Sandler gue inget banget tuh si Teddy itu siapa ya si Rod si Howard si Howard si Howard si Howard si Howard betul si Howard ini bener-bener sosok yang menurut gue bisa bikin lu berkaca berkaca bahwa dalam sebuah sisi kehidupan itu bukan soal perjudian bukan soal perjudian tapi dalam hal kita memanipulasi orang dalam hal kita membuat sebuah spekulasi dalam kehidupan kita atau pilihan hidup yang kita gak bisa pungkiri wah ini sih suk banget mas ini film tentang sebuah pilihan hidup ya yang mungkin dalam pengalaman hidup kita pernah kita alamin dan ini perwakilannya ada di film ini mas dengan twist ending yang juga menurut gue ini mengejutkan gila ending twist terbaik nih tahun 2020 juga mas betul endingnya itu gak nyangka gitu ya ending twist terbaik gitu tercekok kalau kita ada CCTV kali ya kita ada CCTV kita lagi nonton mungkin ekspresi kita tampaknya tersedari mungkin cengok-cengok keli betul-betul itu kita gak nyangka maksudnya kita tahu ini bakalan bakalan ada sesuatu nih tapi kita gak gak tahu ternyata itu di belok ini disitu ya ini bener-bener yang nulis juga nih ya si Safdie Brother Safdie Brother dan kita waktu kita baca-baca tentang artikel film kita tahu kayaknya kita dapat bocoran dia nih kena akibatnya nih seseorang yang berani pas itu orang yang berani membuat suatu hal-hal yang tidak baik pasti ya gujungnya tidak baik tapi kita gak pikiran dia sampai begitu endingnya tau gak betul-betul betul gila itu film gila itu film itu harus tonton yang belum nonton wah itu sih bukan pencinta film nih kalau belum nonton film ini wajib-wajib tonton jadi dua kata yang perlu yang mewakili angkat gear adalah ditendang dan gila ditendang gua ditendang dan gila ya oke oke gila banget gila nah sekarang number one choose wisely wah number satu gua sih tadi udah berpikir bersek-masek ya dan gua pernah bilang juga ke mas Bebes sama nih film ini mas coba mas inget gak Fast of Night bukan ini mas menyebut itu aja nih yang gua nanganang ket waktu yang gitu sama si mas yang gak nyabung gak nyabung oh sekarang udah nyadar apa film indie film indie oke ciri apa petunjuk berikutnya apa harus film indie nih ya merupakan film indie judulnya panjang mas judulnya panjang ini hidden games banget ini hidden games banget film ini berapa kata wah ini kita main-main boleh dong lebih dari tiga lebih dari tiga iya apa ya bentar ya bentar ya film indie lebih dari tiga kata bentar bentar oke bukan oke gak mungkin 1-5 gua sebut ya mas ya 1 2 3 pelan-pelan pelan-pelan 3 setengah gitu bulan apa kurang lebih iya iya koknya ada deh kalau gak boleh gitu dong oke gue nonton ini gue nonton gue nonton sih sebenarnya sih Desember 2019 ya tapi gue ulang lagi tuh 2020 tuh ada tiga kak dua kali kali gue tonton ulang lagi mas oke dan gue sempet dan gue sempet ke mas bebe sebenarnya gue sempet sounding kalau gitu tahun 2019 kan ya ini gak Desember hitungannya sih kalau akhir akhir 2019 sih apa nih nyerah saya nyerah belum terbaik film terbaik watchig movie channel belum ditonton waktu itu ini disounding bersama-sama dengan si gugus podcast juga ya kalau gak salah ya pas kita lagi ngomong berdiga ya ini dia aduh kenapa tuh nonton mas aduh kenapa channel aku tuh ini film perwakilan drama bisa gue bilang ya mas ini film perwakilan drama mas oke nah coba apa nih yang menarik dari film yang coba ceritain ini film yang menurutku nih bener-bener mengulas mengupas tuh sebuah apa ya mengupas tuh rasa cinta kita terhadap kota kita kali ya kalau gue bilang kota atau jadi gue bisa ngebantik ini kan orang sih orang berkutus hitam yang penulisnya juga dia jadi pemainnya juga dia nih ada kisahnya juga di film dituangkan dia nih di dalam film ini jadi dia tentang kayak dia tuh tiba-tiba balik ke gue jadi ibaratnya dia balik ke kota San Francisco ya kota kecil dia ya dia sempat tinggal di rumah tersebut di rumah tersebut tapi dia tuh seolah-olah tuh kayak kita dibawa tuh ke bawah alam dunia bawah sadarnya bahwa rumah yang pernah tinggal dia waktu kecil rumah kakeknya itu ya dia tuh memperlakukannya tuh kayak itu adalah sebuah kota mas ibaratnya mas kalau gue bisa ngomong jadi itu apa ya maksudnya tuh kayak dia memperlakukan sebuah rumah tersebut seperti itu seolah-olah tuh kayak masuk ke dalam hipnotis film ini ya jadi tuh kita kayak ngebawa tuh kayak kita tuh ikut masuk ke dalam film ini nih masuk ke dalam film ini dan serasa tuh mereka tuh bener-bener hidup tuh dua orang itu ya si kulit hitamnya itu ya si cucunya kakeknya itu sama temannya tuh yang orangnya polos yang orangnya tuh melihat kota San Francisco pikiran mereka tuh masih yang anggapan mereka tuh mereka adalah orang yang seperti kalau di Indonesia mungkin seperti orang yang sangat polos gitu jadi merasa tuh kehidupan mereka 20 tahun lalu di kota San Francisco masa kecil mereka tuh udah sangat berubah banget mas dengan kehidupan yang sekarang terjadi di kota San Francisco mereka tuh baru keluar kayak dari penjara gitu atau dari tempat kumuh lah isleknya gitu tiba-tiba dia mengunjungi kota San Francisco kota di mana terus tiba-tiba dia lewat ke rumah kakeknya dulu di depan tinggal akhirnya dia pas-pasang penghuni baru itu ya ketika dia itu penghuni itu udah beberapa kali ganti itu akhirnya mereka tempatin rumah tersebut kebetulan rumah tersebut lagi kosong terus mereka tuh ngobrol ngarong idul terus jalan-jalan habis itu balik lagi sore-sore ke rumah tersebut ngomongin hal-hal yang terjadi di kota tersebut terus kehidupannya sehode berbeda jauh wah itu keren banget pas filmnya mas film gue banget pas itu mas bagus mas itu bagus mas itu membius banget film ini kata-kata yang bisa gue bilang membius mas membius ya membius ini harus wajib nonton The Last Black Man di front of Francisco ini film koal salah juga film foreign foreign atau indie terbaik ya di Academy Award koal salah ya ini nominasinya banyak juga deh film ini deh atau pemenangnya banyak deh film yang dia buatnya juga asa-asanya tuh dia buat udah 15 tahun dia tulis nih penulisnya dia buat beberapa tahun terus akhirnya tuh dituangkan dalam film ini yang mereka tuh pikiran mereka adalah dia yakin nih penulisnya nih atau pemainnya yakin nih film bakal sukses eh ternyata bener banyak yang tonton film ini mas menenangkan ini di Amerika ini ini banyak wajib sih nih best best independent film segala macam outstanding independent film segala macam oh bener ya banyak ya iya iya bagus mas nominasi dan banyak ini menang sih nih yang mainnya emang ke orang kulit hitam semua tapi tuh gila deh tuh zoom in zoom outnya tuh filmnya tuh kameranya tuh permainan kamera gak pake yang canggih mas dia bukan pake suatu hal teknologi yang canggih tapi menurut gue kesehariannya itu ya keseharian yang diobrolin yang sambil jalan sambil itu sambil dia jalan-jalan di itu bukan seolah teknik ngambilnya tapi tuh kayaknya tuh real banget deh gue serasa tuh kayak makin cinta tuh ngebayangin tuh makin cinta tuh terhadap kota tersebut mas bayangin tuh rasa cinta kita ya terhadap sebuah budaya luhur atau sebuah tradisi ya atau sebuah peninggalannya itu kayaknya tuh bikin kita tuh merasa tuh memotivasi kita gitu mas kok ini film membius banget mas ini harus nonton mas film yang susah diungkapkan dengan kata-kata ini mas filmnya mas dalam jalan premis ceritanya walaupun presidenya mereka tuh ya simple aja sih mereka tuh jalan-jalan ke kota San Francisco terus ketemu rumah kakeknya ya waktu dulu mereka tinggalin terus mereka tuh serasa tuh gak mau kehilangan sama rumah tersebut dan mereka tuh merasa mau-mauperbaiki kota tersebut yang merasa cowok baur sekarang dengan perwakilannya di rumah tersebut mas itu bagus mas bagus mas itu rekomendasi mas tuh bukan film khusus iya bukan film jauh dari abal-habas ini filmnya wadrat nih mas keren-keren wah ini gue juga nyangkan number one-nya ini gue gak nyangka bagus mas ini sih ini dari bulan mungkin dari bulan empat gue udah ngebayangin wah ini satu film terbagus yang gue tonton dan sampai sekarang ini masih bertahan mas dari yang di sana ini wah mantep juga ya mantep juga oke harus nonton mas oke jadi saya ulangin jadi saya ulangin nomor five palm springs brilliant oke nomor four work it auranya positif nomor three di outpost war banget iya war banget oke nomor two uncut gems ditendang iya merasa ditendang merasa ditendang oke terus yang terakhir yang number one the last black man in san francisco membius bener membius bener-bener membius nah ini kan ada udah ada lima nih kira-kira ada gak ada memorable mention gak ada selain dari lima ini oh di luar film ini ya dua aja paling ya dua jadi saya gue mungkin suka film gue suka film Let It Snow sih mas film yang naik Let It Snow oke Let It Snow tuh gue suka apa ya aura aura filmnya tuh bener-bener tuh kayak serasa tuh kayak serasa tuh ini melemb apa ya serasa tuh kayak kita nonton film polang ekspres tapi tuh serasa tuh ini bukan film kartun bukan animasi mas sebuah hal film yang sangat hangat buat gue hangat dalam sebuah kedikinan mas film yang sangat hangat dalam sebuah nuansa tuh salju ya Let It Snow gue suka banget tuh suka gue suka film Let It Snow tau kenapa tuh suka banget iya Let It Snow gue suka sama film bulan Januari juga yang gue suka mas ini gue gak bahas di podcast sih mas Instant Family mas gue suka oke gue setuju Instant Family itu warm juga tuh iya warm dan menurut gue tuh terhibur banget gue nonton film itu mas kenapa terhibur banget keren-keren semuanya tuh semua tuh apa ya tentang sebuah keluarga terus ntar eh main-mainnya sama lagi tuh si Let It Snow sama si Instant Family ngomong-ngomong sama tuh yang main tuh mas baru gak tuh gue si ceweknya tuh yang main Dora The Explorer itu tuh Isabella Merced Isabella Merced ya bukan bukan mas bukan Isabella Moner betul Isabella Moner iya itu 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 tuh iya bisa pas banget tuh iya Let It Snow gue suka karena menurut gue tuh film hangat banget ya hangat dalam sebuah nuansa nuansa tuh dengan banyak snow-nya ya banyak snow-nya tapi tuh berasa hangat aja film itu Let It Snow satu lagi Instant Family gue merasa tuh film family satu film family terbaik ya setelah setelah itu tuh siapa walk it ya walk it tapi lebih bagus sih gue lebih suka secara keseluruhan tapi Instant Family tuh bikin gue ketongakak sih itu sih bagus pesannya bagus nilai pribadi gue 8 per 10 karena gue bener-bener suka sih karena itu hangat sih dalam arti hangat ya dalam arti gini dia itu lucu tapi gak ngekonyol ngebanyol soalnya ada mengenai keluarga tuh kan pasangan suami istrinya yang harus mencoba punya anak ataupun adopsi adopsinya yang pertiga ini yang misalnya takut terpisah segala macem kan iya-iya terus habis itu yang merasa oh ini kalau udah gede ini gak bakal diadopsi nih isinya gitu kan paling kecil kalau gak salah gitu ya ceritanya ini gue kalau pas orang sebut Instagram Family gue masih merasakan ini kalau bagi lu kan lucu bagi gue hangat sih bagus-bagus Instagram Family bagus gue suka apa ini makanan si pattern pattern si Mok Wobok ini cocoknya memang film-film kayak gini sebenernya nih kalau gue boleh jujur komedi-komedi 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 iya drama tapi dia bisa bisa jadi seorang sosok yang menurut gue cukup lucu ya si Mark Wobok kalau setiap film-film seperti ini waktu Daddy apa Daddy apa Daddy Desom kan juga dia lucu banget ya satu betul-betul terus film yang sama sih itu juga lucu tuh masih yang film tahun 2010 Dead Night jadi lucu disana ini emang kalau Mark Woburn kayaknya lebih cocoknya itu ke arah komedi drama komedi action atau komedi apa ya Dead Dead ah si Dead Mark Woburn itu aktor favorit gue juga tapi waktu dia main di film The Gambler juga itu sih keren juga tuh gak kalah lo mas angkat games 11-12 kalau dia main serius sebenarnya bagus beberapa kali main serius kayak di Departed terus abis itu di 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 Terus non-survivor dan lain-lain oke 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 jadi udah 5 plus 2 nih ya oke sekali lagi thank you nih mas jadi isuanya saya ulangin lagi dari yang memorable mention Let It Snow dan Instant Family terus abis itu kemudian nomor 5 nya Palm Spring nomor 4 Walk It nomor 3 The Outpost terus nomor 2 Uncut Games dan nomor 1 The Last Black Man in San Francisco itu adalah 7 judul film yang yang terbestnya ditonton oleh Watching Movie Channel tahun 2020 dan itu recommended untuk kita tonton ya ya untuknya gue gak salah deh walaupun gue ditodong tiba-tiba judul-judul tuh gue merasa film ini gue gak ada film yang ketinggalan sih menurut gue sih ini mah itu bener sih kok badan gue ya kacamata oke 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 mantep ya oke sekali lagi Mas Watching Movie bener-bener terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa kita berbincang-bincang lagi nih apalagi membagi membagi list film yang cukup wah menurut saya oke ada pesan apa terima kasih Mas Bebe pesan gue harus ditonton ya 7 film yang kalau kalian belum satu pun tonton harus ditonton Mas Bebe juga nih khususnya PR buat Mas Bebe nih gue ada 3 yang belum gue tonton nih 3 ya Outpost The Last Black Man sama Walk It waduh di 5 besar 3 gak ditonton mas Mas gimana sih Mas tapi yang gue akan nonton sih kemungkinan nih The Last Black Man dulu nih boleh boleh Outpost Outpost juga iya Outpost dari dari kemarin The Band Style mati dimati lagi karena ada film yang major film yang lain juga aduh oke 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 sekian dulu nih thank you banget loh Mas ya oke thank you ya saat malam ya Mas ya saat malam hasta la vista Mas see you 2 2 3 3